Halo semuanya, jadi ini ceritanya nih saya baru pulang kerja jam 6 sore, jam 6 lewat 5 sore ini saya baru masuk di rumah jadi saya cuma mau update saja karena sepanjang hari saya cuma pakai sap rambut seperti begini kasih keluar saja karena kalau kamu lihat saya punya video-video sebelumnya, saya selalu taruh turban itu, ikat kepala, bungkus rambut karena hari ini sebenarnya udara sedikit agak lebih baik lah, tadi pagi itu 6 derajat, tapi sepanjang hari sudah jadi 9 derajat terus hujan tadi pagi, tapi sepanjang hari hujan stop, jadi bagus sudah udaranya agak sedikit bagus lah tapi masih tetap saja nih, dia bikin sap rambut nih, kering, kering, rontang apa sebenarnya masih lombos sekali, masih lombos sekali rambutnya ini, tapi kering, ampunilah minta maaf sekali rambut keriting sayang, aduh nah ini yang saya pelajari juga dan saya ingat bahwa tadi pagi itu, disini kan air oh bukan, air yang disini kan, oh ini tadi pagi ini air hangat, terus yang disini ini yang saya punya aloe vera juice itu apa nih, lendir linda buaya itu dengan juga lendir sayur okra yang kemarin itu masih ada sisa itu masih ada disini saya cuma taruh-taruh teman-teman air saja, itu yang ada disini dengan peppermint oil itu peppermint, minyak peppermint esensial itu yang ada disini, setelah saya pakai ini, seharusnya saya pakai minyak kelapa ini harus ditaruh di rambut, supaya dia punya macam saya punya air hangat, terus saya punya lendir linda buaya itu, terus minyak kelapa, jadi minyak kelapa macam tutup, ini dia punya kelembapan yang saya taruh di saya punya rambut itu karena lendirnya dari okra dengan lendirnya dari linda buaya itu memberi kelembapan di saya punya rambut, nah saya tidak pakai itu minyak kelapa tadi pagi makanya saya pun rambut ini kering, kelembapan yang tadi ada di rambut yang saya sudah di kasih mungkin kalian bisa lihat, masih bagus ya, masih lembut lah, tapi kering tidak ada kelembapan ini sama sekali disini, jadi ini harus di rescue sesegera karena disini tuh ceritanya begini, diluar itu dingin sekali, udara dari luar itu yang dingin itu macam ini kering gitu, jadi dia menyerap segala kelembapan di kulit, di rambut begitu macam bikin kering sekali, jadi tumpuk kulit ini macam kulit kering, jadi harus terus di, macam habis mandi jadi begitu harus di kasih moisture langsung, jadi saya pakai ini saja, minyak kelapa jadi itu udara, terus dalam rumah begini kita punya heater ini, di dinding sini ada pemanas ruangan ini jadi di dalam ruangan sini aja, cuma kecil ini saja, ada satu disana, ada satu disini, terus ada satu disana lagi terus dalam kamar juga ada satu disana, di kamar mandi juga ada satu disana, terus di, ya di dapur tidak ada karena saya punya dapur ini, dia langsung sambung dengan sepenya sting room ini jadi kehangatan semua masih ada kehangatan dalam rumah ini juga yang membuat udaranya jadi kering begitu dry air, jadi pokoknya segala macam kelembapan yang ada di kulit, di rambut, di syerap akan semua jadi, pokoknya dengan rambut keriting ini yang saya pelajari itu harus we have to be one step ahead jadi, what is one step ahead? pokoknya, harus lebih dahulu di atasi begitu jadi sebelum jadi kering, harus di atasi nah ini, saya sudah membiarkan dia sampai dia terkering aduh, saya minta maaf, sepuluh rambut, saya sayangku sekali aduh, lu lihat ini tuh jadi saya sekarang harus pergi masuk, dimandi, di shower supaya saya punya air hangat dari shower itu dikasih terbuka saya punya pori-pori rambut ini supaya dia menyerap semua air hangat yang memberikan dia kelembutan itu baru saja, maka saya taruh saya punya ramuan ini terus taruh sabun minyak kelapa, langsung saya bungkus rambut untuk malam hari, supaya saya tidur dengan menyimpan semua kelembaban itu itu ceritanya, jadi saya harus bikin seperti itu terutama di musim dingin begini kalau terada rambutku menderita dan sengsara dan we don't want that we don't want that, we love this we love this so ini ceritanya rambutku sayang aduh, so sayang dia sekali so, jadi sekarang saya mampu mandi kasih kelembaban nih kembali di rambut sabun rambutnya lombo sekali walaupun keriting, tapi lombo ini ceritanya bagaimana masa keriting baru lombo betul keriting baru mantap, lombo sekali oke, jadi saya mau bikin begitu jadi ceritanya seperti begitu kemudian sabun muka nih, kasih bersih dengan sabun minyak kelapa my trusty minyak kelapa pokoknya saya pakai minyak kelapa nih untuk segala macam minyak kelapa bukan balan jadi itu ceritanya rutin saya tentang sabun rambut sekarang karena sekarang saya bisa udara sedikit agak hangat jadi bisa kasih apa kasih gaya rambut buka begini saja terus bungkus-bungkus rambut lagi mungkin nanti kalau saya fancy untuk mau bungkus juga nanti saya bungkus kalau terhadap saya pakai rambut dia begini saja nanti saya mau belajar gaya-gaya yang lain-lainnya juga untuk sepai pokoknya kasih tinggal sabun rambut dia begini saja terima kasih sudah nonton kalau ada pertanyaan silahkan tanya I am just so excited that I can wear my hair like this bahasa Indonesia nya itu saya bilang saya senang sekali karena saya sekarang bisa pakai sabun rambut keriting ini seperti begini karena seperti yang saya bilang bisa punya introdaksi video itu bahwa sabun rambut begini itu waktu tahun 2002 2003 saya kasih lurus rambut terus menerus sampai bulan November kemarin itu baru saya potong rambut buang yang kasih lurus-kas lurus itu baru ini 100% ini semua rambut asli jadi sumut sutumbu ini dari bulan November kemarin ini rambutnya sutumbu sudah nih dan ini perawatan yang saya bikin ini semua bahan-bahan alami saya terpake barang-barang toko bahan-bahan alami saja dan selama bulan Februari ini saya cuma pakai lidah buaya dengan ukrah kebanyakan lidah buaya saja dengan apa nih fenugreek itu keribat itu kalau kan bisa dapat akan itu udah andalan sekali oke begitu saja dulu saya pergi mandi dulu terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video yang berikutnya jangan lupa subscribe kalau mau subscribe terimakasih kalau sudah subscribe dan bagi-bagi kamu ke teman-teman terus like terus sampai jumpa thank you bye bye hello terimakasih sudah nonton balik lagi ini saya cuma mau update saya pucat sekali lanjut kesini supaya ada lampu yang bikin ini sedikit oke yo jadi ini saya mau update saja ya saya baru pulang kerja ini jam berapa? jam 6 jam 6 sore nah saya perambut nih saya suka pakai begini hari ini bagus ini masih lembut tapi kering sekali ceritanya ini apa? karena yang saya lupa saya lupa tadi pagi itu seharusnya saya pakai saya punya proses yang pertama ini semua ada di saya punya youtube yang sebelumnya ya saya punya video yang sebelumnya ini kamera dari bengkok gini ya ampunilah ini tuh yang baik-baik begitu ini saya tidak bisa lihat kamera ya kamera ada di situ oke jadi eh muka mengkilat langsung lagi aduh terapapus sudah yo jadi minta maaf ini all over the place oh my god jadi yang kesalahan yang tadi pagi saya buat itu adalah bahwa saya tidak pakai minyak kelapa taruh di atau minyak rambut gitu disini saya cuma pakai minyak kelapa saja sekarang prosesnya tuh sebenarnya harus setelah saya kasih basah dengan saya punya air hangat terus apa nih ini pengen sama kasih di sebelah sini supaya saya bisa tahu ini kamera ada di mana oke jadi eh air hangat terus pakai saya punya nih why do I why am I shouting ingin menggunakan